Bansos PKH dan BPNT alokasi bulan Mei Juni 2024 akan segera cair Namun ternyata ada syaratnya untuk bisa bantuannya cair Nah kira-kira syaratnya itu apa saja untuk mengetahui jawabannya Mari kita bersama-sama simak informasinya sampai selesai Namun seperti biasa ya teman-teman sebelum saya lanjutkan ke informasinya Bagi sobat sosial yang baru saja bergabung di channel ini Yang ingin selalu mendapatkan informasi sebetulnya bantuan sosial yang diturunkan oleh pemerintah Silahkan di subscribe dulu dan di klik juga notifikasi loncengnya Agar nantinya dapat memberi tahuan ketika ada informasi tentang bantuan sosial yang terbaru Baik saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah subscribe Semoga sehat selalu dan dilancarkan dari sekianya amin Baiklah teman-teman kita langsung saja ke informasinya yaitu Bantuan sosial PKH dan BPNT alokasi bulan Mei Juni 2024 Akan segera cair Namun ternyata ada syaratnya untuk bisa bantuannya cair Pada minggu pertama bulan Mei sudah banyak keluarga penerima manfaat KPM Yang menunggu kabar pencairan bantuan program keluarga harapan PKH Dan bantuan panganon tunai BPNT untuk alokasi Mei Juni 2024 Pencairan bantuan tersebut tentu dinantikan oleh KPM PKH dan BPNT khususnya yang diseluruhkan melalui kartu KKS Nah mungkin banyak KPM yang masih penasaran apakah mereka akan kembali mendapatkan bantuan tersebut ataupun tidak Sebab dikabarkan bantuan PKH dan BPNT alokasi Mei Juni 2024 hanya diberikan kepada KPM yang memenuhi syarat saja Nah terkait dengan KPM yang sudah cair di periode sebelumnya Apakah akan menerima bantuan alokasi Mei Juni atau tidak belum bisa dipastikan Hal ini lantaran proses verifikasi kelayakan oleh setiap pemerintah daerah masih terus dilakukan Dan hal tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan bantuan sos yang diterima oleh KPM Sebab ada yang masih dinyatakan layak penerima bantuan sos dan ada juga yang sudah dinyatakan tidak layak Bantuan PKH dan BPNT alokasi Mei Juni 2024 hanya akan diberikan untuk KPM yang memenuhi beberapa syarat yang diantaranya sebagai berikut Syarat yang pertama adalah KPM yang masih tercatat aktif di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kemudian syarat yang kedua adalah tergolong sebagai keluarga miskin atau kurang mampu Kemudian yang ketiga khusus KPM PKH harus memiliki komponen PKH Dan yang keempat bukan pendamping sosial Kemudian yang kelima bukan ASN TNI atau Polri Kemudian yang keenam bukan pensiunan ASN TNI atau Polri Kemudian yang ketujuh tidak satu keluarga dengan ASN TNI atau Polri Kemudian yang kedelapan bukan penerima upah atau gaji di atas UMK atau UMK Yang sudah tercatat di data BPJS Ketanaga Kerjaan Kemudian yang kedua adalah bukan penerima upah atau gaji di atas UMK atau UMK Yang sudah tercatat di data BPJS Ketanaga Kerjaan Kemudian yang kesembilan tidak satu keluarga dengan orang yang penerima upah di atas UMK atau UMK Kemudian yang kesepuluh tidak memiliki penghasilan atau pekerjaan yang sumber gajinya dari APBN atau APBD Kemudian yang kesebelas masih dinyatakan layak sebagai penerima bantuan sosial oleh pemerintah daerah Kemudian yang terakhir yang nomor dua belas yaitu masih ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial Alokasi Mei Juni oleh Kementerian Sosial Nah jadi sebanyak dua belas kriteria ataupun syarat tersebut wajib dimiliki oleh KPM Agar bantuan PKH dan BPNT alokasi Mei Juni 2024 bisa disalurkan Nah sebagai menutup informasi kali ini saya akan memberikan informasi yaitu untuk yang cair sekarang Ataupun di saat ini yaitu adalah BPNT tahap 3 KKS yang periode April yaitu sebesar 200 ribu rupiah Kemudian PKH KKS yang dapat validasi by system Kemudian yang seterusnya yaitu beras 10 kg atau bantuan CBP untuk tahap 4 yaitu bantuan PIP program Indonesia Pintar Nah untuk tahap 4 Mei Juni yaitu PKH BPNT KKS yaitu masih belum ada pencairan ya Nah jadi itulah teman-teman sedikit informasi yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di informasi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh